selamat menikmati peserta OPPO Puan Pesantren Puan Produk Jawa Berat 2021 Pesantren Akun Tepat Dua Salam bertempat tinggal di Jalan Disan Nomor 10 RT 6 RUM4 Balong Gede Kota Bandung Adapun usaha dari Pesantren Akun Tepat Dua Salam yaitu layanan aplikasi pendidikan berbasis 3.0 dengan nama TPK Online atau Teknologi Pendidikan Al-Quran Online Nilai-nilai agama yang diterapkan kepada usaha dari pesantren akun Tepat Dua Salam ini ialah pertama kejujuran yang kedua amanah keberkahan kebersamaan dan penunjang pembelajaran agama dalam Al-Quran aplikasi TPK Online merupakan sebuah platform e-learning dan e-teaching yang dirancang khusus untuk menginstresi pendidikan Islam seperti pesantren, TPK, Islamic Day Care maupun pengajar individu yang menyerangkan pendidikan lingkungan terpat tinggalnya disamping itu platform aplikasi TPK Online dapat dimanfaatkan oleh sekolah umum yang memiliki kegiatan pembelajaran Al-Quran aplikasi ini adalah hasil riset yang dilakukan pesantren akun Tepat Dua Salam sejak tahun 2014 yang diawali dengan pembangunan sistem informasi pesantren akun Tepat Dua Salam yang dinamakan Simpata melalui observasi dan analisis secara komprehensif dalam beratang waktu yang cukup panjang hingga dapat memetakan poin-poin kebutuhan pengguna dalam proses pembelajaran Al-Quran secara akademik maupun administratif perancangan inspirasi sistem dan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pembelajaran Al-Quran melalui media elektronik dan internet untuk pengelolaan produksi dari aplikasi teknologi pendidikan Al-Quran ini yaitu server TPQ Online menggunakan teknologi komputer awan yang sebuah dengan Cloud Computing yang ditampatkan dua lokasi yaitu di Jakarta dan Singapura platform TPQ Online dikelola dan dikendalikan secara terkusat di pesantan Al-Quran tempat dua salam Sistem dan aplikasi TPQ Online ini dapat diakses di 140 negara melalui web dan google playstore Pada tahap produksi atau production stick platform TPQ Online ini tim akan terus melakukan pengembangan menggunakan betode SDLC yaitu Software Development Lifecycle dan ERRD Live Lead Application Development untuk memastikan kualitas performa layanan dan tutupan perubahan dari waktu ke waktu Tim pengembang TPQ Online juga akan menyediakan layanan teknis bagi pelanggan pada tahap produksi menggunakan sistem CRM yaitu Customer and Relationship Management ada pun untuk konsumen dari aplikasi teknologi pendidikan Al-Quran online ini yalah menjadi dua yaitu konsumen lembaga meliputi pesantren taman pendidikan Al-Quran Islamic Day Care sekolah umum yang ingin melakukan sistem pembelajaran Al-Quran terintegrasi dan masjid yang ingin menyediakan layanan pendukung berbasis online ada pun untuk konsumen perorangan meliputi pengajar perorangan atau ustad dan perorangan yang ingin mempelajar Al-Quran secara online ada pun perolahan penjualan dari aplikasi teknologi pendidikan Al-Quran online ini yaitu dengan cara dua model yang pertama dengan cara internal merupakan penjualan layanan TPQ online yang dikelola langsung di pesantren Al-Quran terpaduasalam yaitu penjualan layanan kepada siswa yang belajar di PKQ TPQ Madrasah Dunia dan pesantren Al-Quran terpaduasalam yang kedua dengan melalui eksternal yaitu merupakan penjualan layanan untuk TPQ online atau untuk institusi lain dengan target penjualan seluruh Indonesia ada pun untuk penjualan online dari aplikasi pesantren Al-Quran terpaduasalam ini yaitu penjualan sistem dan layanan TPQ online akan dipokuskan pada penjualan melalui media online melalui banyak channel atau omni channel seperti Whatsapp Telegram Instagram Facebook Youtube Google Play Store dan Web penjualan melalui online dilakukan secara terintegrasi dengan dukungan peninjil layanan pembayaran elektronik sehingga proses delivery layanan dan aktifasi pengguna dapat dilakukan secara otomatis untuk pengelolaan keuangan yang ada dalam usaha pesantren Al-Quran terpaduasalam ini pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan sistem akuntansi yang telah dibangun di platform TPQ online sehingga pelaporan keuangan dapat diakses secara real time oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenangnya selain itu platform TPQ online juga telah tersedia sistem pemprosesan transaksi yang terintegrasi secara terpusat sehingga harus keluar masuk cash dapat dimonitor secara real time sistem keuangan dan pembayaran di platform TPQ online ini telah terintegrasi dengan penjedia layanan pembayaran elektronik atau payment gateway sehingga memungkinkan transaksi tanpa uang tunai cashless pembayaran melalui platform TPQ online dapat menggunakan e-wallet seperti Gopay Gopay Later Transfer Bank Virtual Account dan channel-channel pembayaran lainnya pengelolaan karyawan atau sumber daya manusia yang ada di pesan akun terpedua salam dilakukan menggunakan sistem informasi kepegawaian yang telah menerapkan standar-standar pengelolaan kepegawaian sistem informasi kepegawaian ini dibangun dan dikembangkan sendiri oleh tim pengembang TPQ online sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SDM untuk menjalankan aplikasi TPQ online ini aspek pengelolaan yang dicakup pada sistem kepagawaian yang dibangun di TPQ online ini meliputi rekrutmen monitoring dan evaluasi kinerja sistem pendeguan kerja tim produktivitas personal absensi pegajian perhitungan komisi guru lepas hingga pengelolaan pekerja lepas atau freelance demikian presentasi dari peserta opop one pesantin one produk jawaban 2001 dari pesantin aku terpaduasalam dengan usaha aplikasi pendidikan berbasis 2.0 dengan nama TPQ online teknologi pendidikan algorit online sekian pesantin juara umat sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati